Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Pasca dilantik sebagai utusan khusus Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selebritas Raffi Ahmad disebut akan menerima gaji setiap bulannya sebesar 18.648.000 rupiah. Besaran gaji setiap bulan untuk utusan khusus Presiden ini diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 137 tahun 2024 yang mengatur tentang penasehat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, dan stafsus Presiden pada pasal 6 Perpres menyebut hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasehat khusus Presiden. Diberikan setinggi-tingginya, setingkat dengan Jabatan Menteri, sebagai utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad akan menerima gaji pokok sebesar 5.040.000 rupiah. Tidak cuma itu, Boss Rans Entertainment ini juga akan menerima tunjangan sebesar 13.608.000 rupiah per bulannya. Jika setiap bulan, Raffi Ahmad akan menerima sebesar 18.648.000 rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metroaktif X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.